Halo sahabat kreatif, jumpa lagi bersama saya Udengkawana dalam kreasi arsi tutorial. Saya ucapkan terima kasih telah hadir kembali di channel ini. Berdasarkan permintaan dari beberapa sahabat kreatif kita, pada kesempatan kali ini kita akan membuat hantaran dari bahan kain berukat menjadi bentuk buah nanas. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus! Baik sahabat kreatif, kita mulai saja. Kita siapkan kain berukat ya, karena banyak dari sahabat yang menanyakan bagaimana caranya membuat hantaran dari bahan kain berukat. Kalian bisa menggunakan baju berukat atau kain yang lainnya sebetulnya. Oke, kita mulai saja. Kalian bisa membuatnya bebas sebetulnya dengan ukurannya. Cuma ini kayaknya terlalu kecil. Dan kalau terlalu kecil, Kalian bisa gunakan tambahan bekas atau otoran bekas. Kita tempatkan di tengah saja. Yang akan kita buat ini adalah buah nanas. kanan kecil baru. selamat menikmati baik untuk sementara kita buat seperti ini dulu dan selanjutnya kita akan membuat daun nanasnya ya oke sahabat kreatif selanjutnya kita akan membuat daun nanas kita gunakan kawat dan kertas warna ya kertas lipat ini kita gunakan warna hijau sementara kita simpan dulu satu batang kawat kita buat untuk dua helai daun ya ukurannya bebas disesuaikan saja oke seperti ini nah nanti ini untuk dua helai daun kita akan mulai membuat daunnya kita ambil kertas lipat atau kertas warna silahkan kalian pakai kertas apa saja disini saya menggunakan kertas lipat berwarna hijau untuk daunnya ya ukurannya dikira-kira saja kita ambil kertas lipat kita ambil kertas lipat kita ambil kertas lipat selanjutnya kita ambil kertas lipat selanjutnya kita ambil kertas lipat kalian bisa gunakan yang lainnya misalnya pakai lem kertas atau lem kayu kemudian disini saya sengaja menggunakan double tape agak lebih mudah dan tidak blepotan kalau misalnya kita ambil kertas lipat kita ambil kertas lipat sini kita kira-kira tukerannya dua cm kemudian kita potong kita buka remotifnya kemudian kita tempatkan kawasan ini kita tempatkan kira-kira di burungah sambungan double tip tadi kemudian kita lipat seperti ini oke selamat menikmati 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 disini saya membuatnya juga dari bahan kain Kenapa saya mencontohkan dari bahan yang berbeda, yaitu tujuannya agar kalian tidak terpaku pada satu bahan saja. Oke sahabat kreatif, demikianlah cara membuat hantaran bentuk nanas dari bahan kain rukat serta kain batik. Jika kalian suka video ini silahkan klik like, share link videonya kepada teman-teman dan sahabat lainnya. Dan bagi yang belum silahkan klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu update di saat saya mengupload video tutorial terbaru. Semoga bermanfaat, selamat berkarya, salam kreasi. Terima kasih telah menonton!